Bestipis, tahu aksi biadab bakar Al-Quran di Swedia kan? Nah, aksi itu direspon beberapa ormas dengan demo di depan kedube Swedia Jakarta kemarin. Mereka protes aksi pembakaran Al-Quran yang dilakuin Rasmus Paludan itu. Mereka ngedesak duta besar Swedia untuk Indonesia. Kata mereka, itu karena pemerintah Swedia ngedukung aksi itu. Mereka juga bakar bendera Swedia. Asal Bestipis tahu, Paludan itu kadrunnya Swedia. Dia itu politisi sayap kanan yang dikenal anti-imigran dan anti-islam. Dia sering ngumbar rasa kebencian kepada muslim yang minoritas di sana. Dia misalnya diketahui bakar Al-Quran beberapa kali. Terbaru, dia bakar Al-Quran di Copenhagen, Denmark 27 Januari kemarin. Dia bahkan ngancem bakal bakar Al-Quran setiap Jumat sampai Swedia diterima sebagai anggota NATO. Paludan sadar, dirinya nggak bakal ditangkep karena aksi biadabnya itu. Dia berlindung dari undang-undang Swedia yang ngejunjung tinggi kebebasan berekspresi dan protes. Tapi, bukan berarti aksi biadab Paludan itu nggak dapet kecaman di Swedia. Perdana Menteri Swedia, Ulf Christensen bilang, bakar kitab suci adalah perbuatan yang nggak beradab. Ulf juga bersimpati kepada semua muslim yang terhina dengan aksi biadab itu. Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Bilstrom bilang, nggak setuju dengan sikap Islamofobia yang ditunjukin di hadapan publik. Perbuatan itu, kata dia, bisa mincu keributan antar kelompok agama. Pemerintah Swedia juga mastiin, aksi biadab Paludan nggak akan terulang. Apa yang dilakuin Paludan adalah provokasi yang bisa munculin dampak buruk bagi dunia. Mudah-mudahan, pemerintah Swedia bisa pahamin itu. Yuk, tolak aksi intoleransi dan provokasi! Apapun bentuknya. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya!